Berarti kan kita ke dokter, berarti aku berisah ke mandul atau enggak. Kan mandul itu kan harus sesuai dengan apa kata dokter kan? Hanya dokter yang bisa tahu saya itu mandul atau enggak. Hanya dokter yang bisa tahu saya itu mandul atau enggak. Hanya dokter yang bisa tahu saya itu mandul atau enggak. Inisialnya, pokoknya nama aku diotoknya NZ lah kalau diingin salut ya. Nah, nama aku diotoknya NZ lah kalau diingin salut ya. Polres Depok yang sudah sangat cepat untuk memberikan penanganan buat saya Ya inilah detik-detik kedatangan Dewi Persik di Polres Metro Depok Pada hari ini untuk bertemu dengan yang berinisial MZ Diduga MZ ini adalah Momzu ataupun hatersnya Ataupun yang biasa dipanggil Ibu Sum Oke Dewi Persik siap mediasi dengan haters berinisial MZ siang ini Dewi Persik terlihat tiba di Polres Metro Depok, Jawa Barat pada hari ini Pada hari Selasa sekitar pukul jam 1 siang waktu Indonesia Barat Kehadiran pelantun mimpi manis itu diketahui untuk menjalani mediasi dengan oknum haters Yang diduga tengah mencemarkan nama baiknya melalui media sosial khususnya TikTok Dengan menggunakan mobil Mercedes Benz berwarna hitam Wanita yang akrab bisapa DP itu terlihat hadir dengan ditemani kuasa hukumnya Siapa lagi kalau bukan Sandi Arifin Meski begitu ia memilih untuk melakukan makan siang terlebih dahulu Sebelum akhirnya bertemu dengan oknum haters berinisial MZ itu Sebentar ya, nunggu bang Sandi dulu Kata DP saat ditemui di Polres Metro Depok Nanti balik lagi ke sini, mau makan dulu Sekedar informasi, Dewi Persik dan oknum haters seharusnya menjalani mediasi pada hari Senin Namun pihak DP disinyalir baru bisa hadir hari ini di Polres Metro Depok Kaset reskrim Polres Depok AKBP Yogin Heros Sendiri sempat membocorkan sedikit identitas dari terduga pelaku Bahkan pihaknya juga mengaku tidak melakukan penjemputan paksa terhadap MZ Yang diduga adalah Momzu ataupun Ibu Sum Melainkan hanya memberikan fasilitas untuk bermediasi dengan mantan istri Saiful Jamil itu Warga asal Labuan Batu, Sumatra Utara ternyata Dan satu orang Punya nama akun TikTok MZ lah Sekitar 45 tahun Iyah wanita Ungkap Yogen Namun dengan pertemuan ini bukan berarti kita tangkap ataupun amankan Tapi kita fasilitasi untuk bisa hadir bermediasi dengan Mbak DP Terkait perdamaian atau tidaknya tentunya itu tergantung yang melaporkan yaitu Mbak Dewi Persik Karena Mbak Dewi Persik ini merasa dipitnah oleh MZ Jika MZ tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak penyidik ataupun kepolisian Mungkin saja Dewi Persik ini akan melanjutkan prosesnya Seperti yang sebelum-sebelumnya jika ya terus Dewi Persik kan belum dicabut laporannya Nah kita akan lihat ke depannya apakah Momzu ataupun MZ ini benar-benar bertemu dengan Dewi Persik Dan bagaimana kira-kira nanti sudah dipertemukan apakah akan berdamai atau tidak Buat kalian yang mau komentar silahkan apa tanggapannya